Al-Fatihah Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in amma ba'ad Yang kami muliakan Muslimin muslimat Dimanapun Anda berada Pertama kali puji syukur kehadirat Allah SWT Yang pada kesempatan kali ini Telah memberikan karunia nikmat Yang luar biasa kepada kita semua Salah serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Semoga kita semua Senantiasa diberi kekuatan Dan diberikan syafaat Khususnya besok di Yawmul Kiyamah Amin ya Rabbil Alamin Hadirin hadirat rahimahkumullah Perlu kita syukuri bahwa Pada kesempatan kali ini Kita masih menjumpai Diberikan kesempatan untuk berjumpa Dengan bulan rahmat Dengan bulan yang suci Dengan bulan-bulan yang ditunggu oleh Umat muslim sedunia Yaitu bulan Romabon Tepatnya 1441 Hijriah Kita diberikan kesempatan Untuk berjumpa kembali Dengan bulan yang penuh berkah ini Walaupun Di tengah-tengah Pandemik Coronavirus Atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 Atau COVID-19 Setelah sekian bulan Sekitar satu setengah bulan Indonesia ditetapkan juga Terimbas dengan adanya COVID-19 Kita kemudian menjumpai Bulan Romabon 1441 Hijriah Tentu ini menjadi Catatan kita bersama Di tengah-tengah Wabah Yang mendunia Di tengah-tengah Kesusahan Dan kesedihan Seluruh umat manusia sedunia Kita dihadapkan pada Sebuah bulan yang penuh agung Bulan yang penuh rahmat Yaitu bulan Romabon 1441 Hijriah Tentu ini Menjadi dua hal yang Bertolak belakang Di satu sisi Kita Dihadapkan pada sesuatu yang Genting Sesuatu yang harus Mengharuskan kita untuk Tinggal di rumah Sesuatu yang harus kita tinggalkan Meninggalkan berkumpul Berjamaah Tetapi pada Ayat saat yang sama Kita dihadapkan Kita berjumpa Dengan bulan Romabon Yang penuh berkah Dan siapapun yang berjumpa Dengan Romabon Dengan penuh gembira Kita Kita dijanjikan Untuk mendapatkan Mendapatkan surganya Dua hal yang Sangat jauh Satu sisi kita bergembira Berjumpa dengan Pemantun Tapi di sisi yang lain Kita harus menjaga Dan bahkan kemudian kita Disarankan Untuk menjauhi Jamah-jamah Termasuk Solat Jumat Solat Tarawih Dan lain sebagainya Ini menjadi Sebuah hikmah bersama Bahwa Sebuah ibadah itu Kadangkala harus Dilakukan secara sirwi Wal'alaniya Ibadah Harus dilakukan secara sirwi Secara rahasia Atau ibadah juga bisa dilakukan Dengan cara Alaniyah Atau dengan cara terang Bisa disaksikan oleh Orang yang lain Pada bulan-bulan Romabon Yang normal Jamah-jamah masjid Untuk solat Tarawih Tentu Penuh sesak Sukultum Tadarus Baik Sore hari Malam hari Atau setelah subuh Mungkin penuh sesak Tapi kita bisa lihat sekarang Romabon kali ini Penuh Kepenuhan masjid Yang selama Tahun-tahun kemarin Kita bisa saksikan Penuhnya masjid Di tahun-tahun kemarin Yang kita bisa saksikan Kita tidak bisa melihat Untuk Tahun-tahun sekarang Ini menguji Keikhlasan kita Apakah kita Termasuk orang-orang Yang mukhlisin Orang-orang Yang ikhlas Sebagaimana Perintah puasa itu Ketika Kita berpuasa Tentu Hanya Allah Yang tahu Apakah kita puasa Atau tidak Allah Yang tahu Dan orang itu Yang tahu Apakah Dia berpuasa Atau tidak Sama Ketika kemudian Bulan Romabon Kita dihimbau Untuk tidak Melakukan Peribadatan Secara massal Di masjid Maka ini juga Menjadi ujian kita Supaya kita Menjadi orang-orang Yang mukhlisin Orang-orang Yang ikhlas Yang menjalankan Ibadah Secara sirri Menjalankan Ibadah Dengan cara Rahasia Cukup di rumah Masing-masing Dengan keluarga inti Dengan istri Dengan anak-anak Dan lain sebagainya Ini yang pertama Kemudian yang kedua Ini menunjukkan Bahwa Syariat Islam Itu Sohlihun Fi kulli makanin Wawaktin Bahwa Syariat Islam itu Akan selalu Sesuai Dengan Waktu dan tempat Di saat Pandemi Berlangsung Kemudian Para ulama Baik yang ada Di dunia Seperti Di Al-Azhar Di Mesir Maupun yang berada Di Indonesia Ada majelis ulama Indonesia Pengurus besar Nahdotul ulama Bahkan Masjid Tarcih Wattazid Muhammadiyah Pun Menetapkan sama Bahwa Darul mafasid Muqaddamun ala jalbil maswalih Bahwa Mencegah keburukan Mencegah bahaya Itu harus didahulukan Daripada Mengambil sebuah kebaikan Dengan dasar ini Dan didasarkan dari Dalil-dalil nas Baik Al-Quran Maupun Hadis Kemudian Organisasi-organisasi Besar ini Majelis Ulama Indonesia Mengurus besar Nahdotul ulama Bahkan Pengurus pusat Muhammadiyah pun Ternyata mempunyai Pandangan yang sama Terkait dengan Pandemik Yang sedang Menimpa dunia Terkait dengan Masalah keagamaan Akhirnya kemudian Semua memutuskan Hal yang sama Solat Jumat Dihindari Kemudian diganti Dengan solat duhur Bercamaah di rumah Nah sekarang Kita masuk ke Bulan Ramadan Pun sama Solat Tarawih Kemudian Tadarus di masjid Ultum Dan ibadah-ibadah Yang sifatnya masal Yang dilakukan di masjid Dengan alasan Darul mafasid Mukod damun ala Jalbil masolih Ternyata Ini menunjukkan Bahwa Kekuatan Islam Itu bisa Tetap Kekuatan syariat Islam Itu bisa diterima Dimanapun kondisinya Baik Di dalam kondisi normal Maupun di dalam Kondisi yang seperti Kita hadapi sekarang Yaitu kondisi Adanya pandemik COVID-19 Sehingga kita bisa Melihat bahwa Hukum Islam Syariat Islam Fikih Itu akan selalu Diterima Oleh masyarakat Tidak melihat Fikih itu Sebagai sebuah Aturan yang Hitam putih Seolah-olah Hukum Islam Atau perintah Nabi Atau perintah Allah Itu Sesuatu yang Harus dilakukan Dalam kondisi Apapun Ternyata tidak Para ulama kemudian Memberikan contoh Memberikan dalil Menyampaikan Beberapa dalil Yang kemudian Diterima oleh Kita semua Jadi Kita menjadi yakin Bahwa Syariat Islam Atau fikih Atau hukum Islam Yang mengatur Tentang peribadatan Kita semua Di dalam rangka Habluminallah Tetapi kita juga Tidak bisa Melupakan Habluminannas Ternyata Apa yang sudah Disampaikan oleh Rasulullah Kepada kita semua Bahwa hukum Islam Bahwa fikih Atau syariat Itu akan Sesuai dengan Perkembangan zaman Akan sesuai Dengan kondisi Dan Tidak memaksakan Umatnya Untuk melakukan Yang kita sebut Dengan peribadatan Semoga Dua hal tadi Tentang Bagaimana Kita menghadapi Pandemik COVID-19 Sementara Pada saat yang sama Kita harus Juga melakukan Peribadatan Khususnya Peribadatan Tadi bulan Ramadan Kita bisa Menyikapi Dengan Cara yang bijaksana Menyikapi Dengan cara Yang bijak Hingga Umat Islam Saudara kita Tetangga kita Teman-teman kita Bisa terselamatkan Dari pandemik ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan maunah Kepada kita semua Dan kita bisa Menyelesaikan Bulan puasa Ramadan Dengan penuh Keberkahan Dan semoga Allah Dan semoga Allah Mengangkat Pandemi ini Dari bumi Indonesia Khususnya Dan secara umum Mengangkat pandemi ini Di dunia Sehingga kita bisa Tetap menjalankan Beribadatan Berhubungan dengan manusia Dengan sebagaimana Adanya Kekurangan Kelebihan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wallahu'l mu'afiq Wahubal musta'an Wa'alaihi tuklan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton